Selamat pagi, semangat pagi Anak-anak apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat ya Hari ini kita akan belajar tentang Menulis informasi penting pada diagram atau mind map Kalian sudah pernah melihat mind map kan? Nah mind map berisi tentang Pokok-pokok berita yang ada di dalam suatu teks Nah setiap teks yang kita baca Pasti mengandung informasi yang penting Informasi penting adalah informasi yang perlu diketahui oleh pembacanya Nah kali ini misi ini akan memberikan satu contoh Teks bacaan tentang UEM Kemudian nanti kita akan menganalisis bersama Mana informasi penting di dalam teks tersebut Lalu misi ini akan menuangkan di dalam sebuah diagram atau mind map Nah contoh yang misi ini berikan Misi ini harapkan bisa menginspirasi kalian membuat mind map yang lebih menarik lagi Sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kalian Nah berikut misi ini akan menyajikan contohnya Berikut misi ini akan membacakan kisah tentang Bu E.N. Sukaisi Misi ini akan mengambil contoh pada paragraf yang pertama Bu E.N. Sukaisi adalah seorang guru yang baik hati Beliau suka mengajar anak-anak Kondisinya yang lumpuh dan hanya bisa berbaring selama kurang lebih 27 tahun Menjadi penyebab Bu E.N. tidak bisa mengajar di sekolah Pada paragraf pertama kalimat maaf informasi pentingnya adalah 1. Guru yang baik hati Lumpuh selama 27 tahun Ia hanya mengajar di kamarnya dengan berbaring Anak-anak bisa membaca paragraf kedua sampai terakhir Untuk menemukan informasi penting lainnya Informasi penting yang tadi misi ini sampaikan Misi ini tuangkan di dalam mind map yang bisa kalian saksikan Kalian bisa membuat mind map sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing Nah anak-anak dari penjelasan misi ini tadi Misi ini harapkan kalian dapat memahami Bagaimana caranya mencari informasi penting di dalam sebuah teks Lalu kalian bisa mencantumkannya atau menuliskannya di dalam sebuah mind map Atau bagan atau skema sesuai dengan kreativitas kalian Nah sekarang kalian perlu mempersiapkan bahan-bahannya Yang pertama adalah buku gambar atau kertas folio Kemudian yang kedua adalah alat tulis Dan yang ketiga adalah pewarna Pewarna ini bisa mempercantik mind map yang kalian buat Nah anak-anak ini adalah materi untuk hari ini Terima kasih selamat belajar Dan misi ini tunggu tugas kalian Untuk teksnya sudah misi ini lampirkan di google classroom Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa